Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kami akan menjelaskan tutorial upload karya ilmiah ke repository UPT Perpustakaan UIN Araniri Banda Aceh Ada pun langkah pertama ialah membuka browser bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun browser lainnya Dengan cara ketik repository.araniri.ac.id Ini adalah halaman awal repository, kemudian pilih menu Create Account atau Buat Akun Di halaman Create Account terdapat beberapa kolom yang harus diisi Di bagian kolom Name, Title tidak perlu diisi Kemudian kolom Given Name atau Inisial diisi dengan nama depan Dan kolom Family Name diisi dengan nama belakang Email Address diisi dengan email institusi UIN Araniri Jika belum ada, bisa melapor ke bagian ICT UIN Araniri Username diisi dengan name mahasiswa Kemudian yang terakhir isi password Kemudian klik tombol Register Untuk selanjutnya, silakan mengkonfirmasi akun melalui nomor WhatsApp berikut ini Kemudian kirimkan file karya ilmiah yang ingin di-upload melalui WhatsApp Untuk kemudian di-cek formatnya oleh petugas repository Jika sudah mengkonfirmasi akun dan format karya ilmiah sudah selesai di-cek Selanjutnya, silakan klik menu Login Isi username dan password yang sebelumnya sudah kita buat Kemudian klik Login Berikut adalah tampilan setelah login Terdapat nama user di bagian User Menu Selanjutnya, pilih menu New Item Pada proses upload, terdapat 5 tab yang harus diisi Yang pertama ada Type, Upload, Detail, Subjects, dan yang terakhir Deposit Untuk karya ilmiah berupa skripsi, tesis, atau disertasi Pilihlah tesis Kemudian pilih Next Untuk klik Next-nya bisa memilih tombol Next yang atas atau bawah Sama saja Selanjutnya, yang kedua di bagian Upload Klik Pilih File, kemudian pilih File yang akan di-upload Setelah selesai upload file, terdapat beberapa kolom yang harus diisi Konten Pilih Publish Version Type Pilih Tag Description diisi dengan penjelasan singkat tentang karya ilmiah Boleh terdiri dari beberapa kata saja Visible to, pilih Anyone License, pilih yang kreatif Common, Extribution 4.0 Embargo dan Reason for Embargo tidak perlu diisi Language, pilih bahasa sesuai dengan bahasa karya ilmiah yang digunakan Kemudian klik Next Selanjutnya, yang ketiga ada Detail Title isikan dengan judul karya ilmiah Abstract Diisi dengan Abstract Tesis Type Pilih tipe karya ilmiah Tesis Name Pilih jenjang kuliah Bagian Creator Family Name diisi dengan nama lengkap Given Name Atau inisial diisi dengan NIM Nomor Induk Mahasiswa Dan Email diisi dengan Email Institusi Lanjut ke Division Pilih Fakultas dan Prodi Status Pilih Publish Date diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun saat upload Date Type Pilih Publication Institution diisi dengan UIN Araniri Banda Aceh Department diisi dengan Fakultas Nomor of Pack diisi dengan jumlah halaman karya ilmiah Kemudian klik Next Selanjutnya, yang keempat ada Subject Subject yang dipilih berdasarkan rekomendasi dari petugas repository Silakan mengkonsultasikan subjek yang dipilih kepada petugas saat melapor atau mengecek format karya ilmiah Kemudian, jika sudah memiliki subjek, pilih subjek yang sesuai dengan cara klik Add Kemudian klik Next Selanjutnya, yang kelima atau terakhir adalah Deposit Di tab Deposit, silakan pilih Deposit Item Now Jika sudah, maka proses upload karya ilmiah sudah selesai Untuk selanjutnya, silakan menatangi petugas repository untuk kemudian dicek dan dipublish Untuk melihat status upload, klik Manage Deposit Kemudian, terdapat statusnya masih under Review Yang nantinya akan berubah menjadi Live Archive Jika sudah dikonfirmasi petugas Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya kepada petugas layanan repository Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatian name